Siutai Gin Piao Jilid 4. Di antara lima kawannya, Siang Kiu adalah paling tua, usianya sudah 60 lebih. Katanya ia berdagang Eloo Tauhu sejak umur belasan tahun, bahwa ia pernah menikah dan punya anak, bahwa ia pernah beruntung tapi jatuh akan akhirnya sekarang ia berdagang seorang diri, setiap hari ia keluar memikul keranjangnya. Jangan lihat Siang Kiu dari macamnya saja, kata seorang. Dia punya gadis lebih edah daripada bunga yang menjadi gundiknya seorang hartawan besar, dan anak itu suka datang mengantari uang. Tegasnya, Siang Kiu hidup lebih senang daripada kita. Tegawi dengar omongan itu, ia tak begitu perhatikan. Ia lebih perhatikan makannya, juga Eloo Tauhu, yang ia doyan. Itu adalah tauhu yang direbus lembek atau digoreng dengan banyak campurannya, kecap, minyak, sayuran dan lain-lain. Sesudah mundur sampai di Biotua, Tegawi masih saja dapat gangguan. Pada suatu hari, ia didatangi pegawai Piau Tiam yang ia kenal. Dia ini datang atas titahnya Gopo. Dia kata, Siang Kiu, jangan kau tinggal di sini. Sekalipun gurumu, karena tidak sanggup layani Gopo, sudah angkat kaki. Kenapa mesti tetap berdiam di sini, merupakan duri di matanya Tuhye Hun Chiyo? Kau tidak boleh harap apa-apa lagi. Sekarang Tiantai Piau Tiam adalah seperti kepunyaan Gopo seorang, dia telah undang beberapa orang yang gagah. Bagaimana kau bisa mengelat terhadap dia? Aku kasih nasihat pada kau, baik kau pergi merantau, kemana saja. Aku kasih tau, Gopo tidak puas yang kau masih tinggal di sini, ia kandung maksud jelek terhadap dirimu. Mendengar itu, Tek Hwi manggut-manggut dan bersenyum. Balklah, lagi dua hari aku nanti pergi dari sini. Ia berikan jawabannya. Selanjutnya aku barangkali tidak akan tinggal lagi di Pak Hia ini. Benar kata si sahabat. Memang, penghidupan di lain tempat pun tidak kekurangan. Umpama Feng Jiyaya, ia barangkali sudah pergi ke Inlem Selatan atau Utara dan barangkali sudah beruntung. Pergi kau merantau, selang delapan atau sepuluh tahun, baru kau kembali ke sini, itu waktu barang K.I.K. sudah jadi lebih mewah daripada Hon Kim Kong. Hanya, sebisa-bisa kau mesti menyingkir dari Tuyahun Chiyogopo. Ia benar-benar tak boleh dibuat permainan. Kembali Tek Hwi manggut. Ia nampaknya jadi jinak, seumpama Hon Ta. Ketika si sahabat pergi, ia menghela nafas tapi akhirnya ia kata seorang diri, Suhu, aku tidak bisa dengar lagi perkataan kau. Aku. Mesti bikin perhitungan sama Tuyahun Chiyogopo. Aku mesti bikin perhitungan juga sama segala opa di kota ini. Lantas ia bertindak keluar dari biok, akan kemudian dengar Tiantai Piau Tiam akan lakukan perjalanan ke Tio Kikau dan yang diangkat adalah uang atau barang berharga besar, terdiri dari sejumlah kereta yang muat juga sisau dagar dan pembesar negeri, bahwa Piau itu telah diperebuti oleh beberapa Piau Tiam, tetapi yang dapat adalah Gowopo yang berpengaruh. Orang kata, Gowopo akan jadi berharta besar karena angkut Piau itu. Tek Hwi dengar orang cerita selagi ia makan kue, ia terus dahar sampai kenyang dan ketika ia pulang, ia pun membawa bekal. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur betul, karena hebatnya kerjanya jantungnya. Besoknya pagi-pagi ia mendusin buat terus hajar habis dua mangkok L-O-Tau-Hu dari Siang Kiu yang kebetulan belum keluar, sedang kue bekalnya tadi sore, ia bikin habis juga. Ia tidak bayar uangnya Siang Kiu, ia kata uangnya tinggal dua bun dan itu untuk bayar sewa kamar. Tidak apa kata Siang Kiu, yang hatinya baik, kau boleh bayar kapan saja, bila kau punya uang. Maka itu Tek Hwi bersyukur pada empeh pedagang itu. Sekarang Tek Hwi rasa tubuhnya sehat, semangatnya terbangun. Ia gusar kapan ia ingat Gowopo yang jahat, yang telah ganggu gurunya dan dia sendiri. Dengan bawa pedangnya, ia bertindak keluar dari kuil tua dan menuju langsung ke Tiantai Piau Tiam. Matahari baru saja keluar, Seng waktu masih pagi, tetapi di depan Piau Tiam sudah ramai, karena hari itu Gowopo akan antar Piau Istimewa berharga, cuma buat pegang nama, ia tidak pergi sendiri. Ia mau keluar sendiri kalau nanti ada Piau yang jauh terlebih besar. Sekarang ia utus Taiswe e Tuhonpa, Suteenya dan Engko angkat Seru Ye Tiong Mahong, serta seorang undangan istimewa dari Taitong Hu ialah Locong yang terkenal, sebab dia ini masih muda, tubuhnya keit dampak, tapi di kalangan Kango sudah dipanggil Siaw Locong. Sedang gegamannya adalah istimewa juga, ialah Poan Koan Pit. Dia ini adalah yang dibuat andalan. Cuma waktu itu Locong belum muncul, tadi malam yang inap di rumah pelesiran dan kesiangan. Belasan kereta kosong lagi berbaris, tinggal tunggu Locong, muatannya akan dikasih naik. Selain tukang-tukang kereta berebut mulut tentang muatan mereka, yang mesti dibagi rata, juga tukang-tukang kue dan lain-lain repot layani orang belanja. Katanya lerotan akan berangkat pada jam 9, mulai dari depan Piau Tsung Lito. Seng, tetapi waktu itu jam 6 orang sudah berkumpul. Semua orang Piau Tiam, dari Piau Su sampai pegawai biasa, dandan dengan rapi dan menterengkelatannya, dan ikat pinggang mereka menunjukkan mereka adalah orang-orang yang mengerti silat. Ketika Tek Hui, dari jurusan barat, mendatangi seorang diri, sudah lantas ada yang lihat padanya. Eh, bocah itu toh belum mampus kelaparan kata seorang sambil menuding, sembari tertawa-tawar. Katanya dalam satu hari dia cuma makan satu kali. Heran, orang makan satu kali satu hari, tetapi tidak lantas mati. Tapi, eh, dia bawa-bawa pedang kata yang lain. Mau apa dia bawa-bawa pedang? Apa karena kelaparan, dia jadi edan, dia jadi mau cari musuh? Kalau benar, kita harus hati-hati bocah itu besar tenaganya. Lantas ada pegawai yang mau lari ke dalam, untuk kasih kabar pada Gopo. Eh, apa kau mau mencegah kawannya? Mustahil buat urusan begini kecil kita mesti mengabarkan pada Gopo Aya. Lihat saja, apa dia bisa bikin. Selama itu, Tek Hui sudah sampai di depan. Pintu. Eh, si Allah, pagi-pagi kau sudah bangun seorang segera menegur. Apa kau mau makan bubur? Seperti orang tuli, Tek Hui bertindak terus, akan masuk ke dalam. Menampak demikian, dua piaw sup pembantu, yang lagi makan bubur, menunda mangkoknya untuk maju dan mencegah, tetapi Tek Hui sambut mereka dengan bogem mentah dan dupakan dengan berbareng, maka kalau yang satu sempoyongan dengan muka bengkak, yang satunya lagi rubuh jumpalitan, keduanya dengan berbareng kasih dengar jeritan, aduh. Di saat Tek Hui bertindak masuk, Taiswe E. Tuhonpa, yang liat padanya, segera sambar golok poktu dan maju menghalangi. Eh, lau Tek Hui, kau mau apa ia menegur? Jangan kau masuk terus kalau kau perlu bicara, hayo bicara sama aku. Tek Hui awasi piaw su itu dengan mata melotot dan urat-urat di jidatnya pada melingkar. Aku tidak mau bicara sama kau ia jawab dengan kaku. Aku mau cari Gopo. Suruh dia keluar, akan bayar hutangnya. Bilang dulu, Gopo ayah hutang apa tanya Hanpa. Ia hutang banyak sekali jawab Tek Hui dengan sengit. Ia telah hinakan kami guru dan murid. Ia telah bikin guruku pergi bahna mendengkol. Tapi gurumu, Feng Jie, angkat kaki dengan suka sendiri Hanpa bilang. Ia tidak bisa hidup pula di kota raja ini. Ia tidak punya sangkutan dengan Gopo ayah. Aku tinggal sama tukang kue di depan, kenapa Gopo ancam tukang kue itu suruh aku pindah tanya Tek Hui. Aku tinggal di biok, kenapa dia suruh orang kasih tahu aku supaya aku angkat kaki dari Pak Hia ini? Kau tahu, sampai di batas mana dia menghina aku. Itu waktu Mahang berbangkit. Dia belum kenal Tek Hui yang ia melainkan dengar nama. Ia menyelak. Tidak, kau keliru, ia kata. Gopo ayah repot setiap hari, dari pagi sampai malam, dia mana punya kesempatan akan ganggu kau. Aku harap kau tidak kasih dirimu kena orang justakan. Tek Hui tidak pedulikan dua orang ini, ia mau maju terus. Eh, tunggu Mahang memujuk pula. Kau dengar aku. Segala urusan bisa didamaikan. Uang tiga sampal lima renceng, tidak ada artinya. Kami tentu bisa bantu kau. Tapi Tek Hui menyemprot. Siapa mau minta bantuan uangmu ia membentak. Aku hendak cari Gopo, buat suruh ia bayar hutangnya padaku. Gopo sebenarnya ada di dalam, ia lagi cuci muka, sedari tadi ia telah dengar orang bicara di luar, sampai waktu itu ia tak tahan sabar lagi. Ia buka pintu dan tongolkan kepalanya. Binatang, kau kurang ajar ia kasih dengar suaranya yang kasar. Kau berani main gila terhadap aku? Hayo, mana orang? Gusur dia keluar. Waktu itu dari dalam Piao Tiam keluar beberapa orang, di antaranya ada Hekho Pian Chiao Tai dan Kim Gan Ya Chae E Chian Loh, mereka semua bekal senjata, sedang dari luar pekarangan ada yang lain-lain, yang menutupi pintu dengan mereka berdiri berbaris di situ. Semua alat, senjata bersinar berkera depan. Tek Hwi adalah sendirian, dengan pedang di tangan ia tidak unjuk bahwa ia jari. Sebaliknya ia jadi lebih sengit. Gopo dia berteriak, kau bukannya laki-laki dan orang gagah. Kau mestinya keluar sendiri. Gopo, hayo keluar, kakek moyangmu hendak uji kau punya tuya hunciu. Dari dalam kamarnya, Gopo kasih dengar. Tertawa mengejek. Maju ia mengasih titah. Atas itu majulah delapan orang, yang mau kurung dan serang Tek Hwi. Dia ini tidak takut, malah ia siap akan menyambut serangan. Justeru itu, Chie Chian Kwi lari keluar. Tahan, tahan ia berteriak-teriak, jangan berkelahi. Tek Hwi, mari ikut aku, aku mau bicara sama kau. Gurumu adalah sahabatku, ia telah bantu bukan sedikit padaku. Maka aku menyesal selagi aku tidak ada di rumah, ia sudah berlalu. Sampai sekarang, aku masih cari dia. Tek Hwi, keponakanku yang baik. Mari ikut aku. Segala apa juga, kau boleh bicarakan sama aku, tetapi janganlah kau terbitkan onar di sini. Mendengar begitu, Tek Hwi manggut. Baik ia berkata, seraya ia terus menuding ke dalam rumah. Tuyahun Cio Gopo, binatang, kau lekas keluar. Mari kita bikin perhitungan di luar. Segera juga orang-orang yang memegat di pintu pada tertawa. Eh, bocah ini pandai cari alasan, mereka kata pula dengan ecekan mereka. Dia tahu dia tidak bisa bikin suatu apa, lantas dia mau ngeloyor sendirinya. Meski demikian, mereka ini tidak kerintangi pemuda itu, hingga Tek Hwi bisa keluar dengan merdeka. Sampai di luar, ia berdiri di tengah jalan besar, tubuhnya ia putar akan hadapkan Piau Tiam. Gopo, binatang, mari sini ia menantang. Pula. Sudah, Tek Hwi, sudah, kata pula Cie Ciyang Kwi, yang belum masuk ke dalam. Sekarang Piau belum berangkat, harap kau tidak bikin onar di sini. Sementara itu Taiswe E Tuhonpa menjadi sangat gusar, karena ialah yang bertanggung jawab atas Piau itu. Piau kita belum berangkat, kenapa datang binatang cilik ini yang genggu kita katanya dengan sengit. Kalau terhadap dia seorang kita tidak berdaya, bagaimana kita mampu antar Piau ini? Tentu sesampainya di luaran, sembarang orang bisa hinakan kita. Apakah langganan-langganan kita bisa tenteram hatinya? Maka binatang ini mesti dihajar sampai mampus, tidak bisa lain. Lantas dengan dia yang mulai, Hanpa memburu keluar. Tetapi Tek Hwi juga tidak kurang sengitnya, tidak tunggu sampai musuh datang dekat padanya, ia memburu, akan menapaki Taiswe E Tuhonpa dengan tusukan pedangnya. Hanpa bersenjata Pok Tuhonpa, dengan goloknya itu, ia tangkis tusukan itu, tetapi ini melulu menambah sengitnya anak muda kita. Baru tiga jurus, Hanpa segera dapat kenyataan meski pedangnya Tek Hwi Enteng, tetapi tenaganya besar dan jalannya pedang pun berbahaya, maka mau atau tidak, ia lantas kena didesak, hingga ia jadi mundur sampai tiga atau empat tindak. Menampak demikian, Chiao Tai maju dengan geraki ia punya pian besi dan Chian Lok dengan tumbak cagak Kong Che sudah siap akan membantu. Di mana mereka bertempur di tengah jalan besar, sekejap saja perhubungan jadi putus. Kendaraan-kendaraan pada mandek dan orang-orang yang jalan kaki pada berhenti akan terus menonton. Sebentaran saja, orang bekerumun ramai. Pertempuran di muka Piau Tiam memang hal lumrah dan lumrah juga kalau orang sukarno nonton. Begitulah, dari segala jurusan, orang datang berdesak-desak, sampai pun rombongan tukang kue pun muncul. Hek hou Chiao Tai, si harimau hitam, punya dada lebar dan pinggang ceking, dengan kulit muka hitam, ia nampaknya bengis, hingga julukannya surup sekali. Ia punya cip-ciat kong pian juga berat, dari beberapa puluh kati. Orang ngeri buat tek hui kalau orang bandingkan pian itu dengan pedang yang kekeli dan enteng. Tapi tek hui tidak terdulikan senjata lawan yang berat, dengan kegesitan, dengan kepandayanya, ia bisa melayani dengan leluasa. Selang empat jurus, si harimau hitam yang romannya saja bengis, lantas jadi sibuk, hingga lenyaplah rumen garangnya. Han pas sudah lantas lihat keteternya kawan itu, ia segera maju pula akan membantu, dengan begitu, tek hui jadi kena dikerubuti. Tapi pemuda ini tidak takut, dengan kesebatan ia melayani, tubuhnya bergerak-gerak dengan cepat, seperti pedangnya berulang-ulang menangkis dan menikam atau membabat. Ia tak mau bikin musuh bisa rapati dia, adalah dia sendiri yang kadang-kadang merangsek secara hebat. Kim Gan Ya Che E Chian Lok penasaran melihat dua kawannya tidak berdaya, dengan geraki sem koukong Che E, ia lantas lompat maju akan menerjang. Ia berlaku garang, cagaknya saban-saban ditujukan kepada tengorokan lawan. Di kepung bertiga, tek hui masih tak mau menyerah, malah kesengitannya jadi bertambah-tambah. Satu kali ia sampok kong Che E sampai terpental, di waktu mana cip siat kong pian barengi menimpah ia. Ia tidak mau tangkis senjata berat ini, ia berkelit ke pinggir. Apa mau, pok tu dari tai sui e tu honpa membacok pinggulnya, karena mana terpaksa ia mesti berkelit dengan mundur. Justeru itu siang kiam lengkan tan hong, yang berada di sebelah belakang dia, sudah mebarangi menyerang padanya dengan sepasang pedangnya yang besar dan berat. Pedang yang satu menyam berpenggang, pedang yang kedua mengarah pundak. Tapi tek hui ketaui datangnya bahaya, dengan loncat ke samping, ia loloskan diri dari sepasang pedang itu. Si ye tiong ma hang tidak senang melihat begitu banyak orang tidak mampu bikin suatu apa pada bocah itu. Lupa bahwa mengepung adalah perbuatan hina, ia pun maju, malah dengan kerom membokong, dengan goloknya yang panjang dan besar, dengan tiba-tiba ia membacok selagi si bocah itu lompat berkelit. Dengan jalan ini ia mau rintangkan orang menyingkir dari kepungan. Tapi tek hui tidak kasih dirinya dijadikan korban kecurangan itu. Ia berlaku awas dan tetap gesit, pedangnya bergerak-gerak dengan cepat tetapi rapi. Adalah di waktu itu, Tuyahun Chiyogopo muncul dengan tumbaknya di tangan. Maju semua ia berseru dalam kemurkaan, celaka betul. Mustahil kita semua tidak mampu bereskan satu bocah seperti ini. Tapi, meski ia perdengarkan seruannya, ia sendiri tidak loncat maju, ia cuma banting-banting kaki. Melihat keluarnya Toa Piau Tau itu, mahang semua jadi bersemangat, maka semua mereka lantas menesak. Begitulah, Golok, Pian Cagak, semua bergerak menyerang dari empat penjuru. Pertempuran itu adalah ganjil, karena satu orang di kepung beramai-ramai. Tidak pantas. Tidak pantas demikian suara cerita di kedua tepi jalanan. Sekalian penonton merasakan tak adilnya itu. Tidak pantas. Curang. Dengan metu jelilatan, Gopo mengawasi kesekitarnya, tetapi ia tak dapat lihat orang-orang yang mencela pihaknya itu, sebaliknya di antara kereta-kereta yang terhalang jalannya. Ia kenalkan beberapa buah sebagai kepunyaannya sahabat-sahabatnya, seperti Tan Bun An dari Gie Su Jih Mui yang tinggal di luar kota, dan Long Tian Heng dari Ken Bu Piau Tiam, hingga ia jadi jengah sendirinya. Satu bocah tak ternama saja tidak bisa dirubuhkan, bagaimana kita bisa antar Piau dalam jumlah besar, demikian ia pikir. Kemudian ia lihat sebuah kereta, dalam mana duduk seorang nyonya muda, yang sedang empu anak kecil, dan ia kenalkan, nyonya itu adalah Ie Tai Tai dari Han Kim Kong, juga sahabatnya. Ia tak mengerti, kenapa nyonya itu bukan titahkan keretanya lekas disingkirkan, malah si nyonya sendiri turut nonton sambi singkap tenda. Han Sako tak punya aturan rumah tangga demikian ia pikir. Kenapa ia punya Ie Tai Tai berani tontonkan diri sebagai ini? Gopo juga lihat bagaimana banyak metu ditujukan kepadanya, sedang dengan lewatnya sang tempo, tempo untuk berangkatnya Piau telah datang makin dekat, hingga pekerjaannya bisa gagal. Ia lantas jadi sibuk sendirinya. Dan kapan ia saksikan pertempuran, ia jadi mendeluh bukan main. Dengan goloknya, dengan pedangnya, dengan cagaknya, Han Pa Berlima masih tak mampu desak Tek Hui, jangan kata untuk membuat rubuh dia. Di pihak lain, muridnya Giyok Bin Lo Chia Feng Jie tetap unjuk kegesitan tubuhnya, kepesatan pedangnya, ketabahan hatinya yang mantap. Tidak bisa tidak, aku mesti turun tangan sendiri, pikir ia akhirnya. Maka ia terus berseru, kau orang semua mundur. Kasihlah aku sendiri yang layani bocah ini. Sehabis berseru, ia lantas maju. Majunya ini Piau Su besar adalah yang menyebabkan kehebatan. Selama ia masih jadi penonton, dengan muka merah padam karena jengahnya, pertempuran tetap berjalan dengan Tek Hui melainkan pertunjuki kepandayanya, akan layani main-main pada lima musuhnya. Anak muda ini khawatir terbit perkara darah dan ia tak suka berurusan sama pembesar negeri. Tapi, begitu lekas ia lihat Gopamaju, di sebelahnya insaf akan bahaya yang mengancam, darahnya pun naik. Itulah dia, musuh yang ia benci. Maka juga, ia lantas rubah caranya berkelahi. Dengan satu tikaman, Seiyue Tiong Mahang rubuh dengan golok besarnya terlepas dan terlempar jatuh, sebab ujung pedang telah mampir di dadanya yang kanan. Selagi ia rebah, si anak muda njot tubuh akan loncat lewati dia, akan terjangkim dan ia C.E. Tiongok si iblis matemmas. Tapi iblis ini, yang kaget, lompat lari bersama-sama gaotannya. Hekhou kiautai lihat kawannya terancam bahaya, ia lompat maju, akan menghalangi Tek Hui, tetapi si bocah yang sengit, justru jadikan dia sebagai bulan-bulan. Dengan kecepatan luar biasa, pedangnya Tek Hui menyember lengan kanan dari si harimau hitam, atas mana, sembari menjerit Siow Tai rubuh dengan kongpiannya terlepas jatuh, tubuhnya sendiri rebah di jalan besar. Adalah saat itu, Tuyahun Chiyogopo sampai pada musuh si bocah, yang ia tidak lihat mata, yang ia terus serang dengan kalang kabutan, akan akhirnya ujung tumbak pengejar roh menyember ulu hatinya. Tek Hui lihat datangnya serangan, dengan pedangnya ia tangkis tumbak itu, setelah mana ia balas menikam. Ia unjuk kesebatan luar biasa, sebab ia tahu, ia berhadapan sama satu piausu yang sangat disohorkan, sedang di lain pihak, ia berlaku sangat sengit, karena ini adalah piausu yang ia paling benci. Gongpo merasa tenaga orang yang besar, ia lantas melawan dengan sungguh-sungguh. Tapi celaka baginya, ia menghadapi pemuda sebagai si anak kerbau yang tak kenal takut, yang tak takuti sekalipun harimau. Maka baru saja beberapa jurus ia sudah kena gelsak. Tai Sui E Tuhon Paliat Toap Yau Tawit Tuketeter, ia lompat maju akan membantui, tetapi datangnya melulu membangkitkan hawa amarah Lautek Hui, siapa dalam sengitnya lantas hajar ia dengan hebat. Dari itu, dua-tiga jurus kemudian si Golok Dato lantas saja terluka dan rubuh terguling. Ketika itu, Kim Gan Ya Che E Chian Lok sudah lari balik ke dalam barisannya, ia tidak mau muncul pula akan membantu kawan-kawannya, dari itu di situ tinggal Chiang Kiam Leng Kuan Tan Hong yang masih membantui Gow Po, siapa mesti berkelahi sungguh-sungguh akan belai pamarnya. Biar bagaimana, Gow Po dan Tan Hong bukan tandingan bagi Teg Hui, orang banyak lihat mereka keteter, maka orang banyak itu lantas saja bersurak-surak, mereka bertepuk-tepuk tangan sambil menjerit-jerit, hingga suara mereka merupakan suatu anjuran bagi si anak muda. Sekalipun sedang layani dua musuh, Teg Hui masih dapat kesempatan akan lihat si Nyonya di atas kereta, buat kegirangannya, diakkenali Xiao Hong, ialah Nyonya yang dulu telah lemparkan buah apel kepadanya, hingga semangatnya jadi bertambah-tambah bangun, hingga seperti dengan sendirinya, tenaganya telah bertambah. Ia putar pedangnya sampai angin menderu-deru, Gow Po telah mundur ke belakang, hingga Tan Hong berada di depannya. Kalau tidak sekarang aku balas sakit hati, aku mau tunggu kapan lagi pikir Teg Hui. Tiga orang sudah terluka, maka perkara tak dapat dicegah pula. Kenapa aku tak mau bikin Gow Po juga terima bagiannya? Lantas saja Teg Hui desak Gow Po, siapa kendati keteter, masih bisa membelah diri, tumbaknya masih bisa digerak-geraki akan lindungi tubuhnya dari ujung pedang. Ia jadi bingung, mana bahaya mengancam, mana ia tak bisa angkat kaki, kecuali kalau dia ingin namanya rubuh dengan sekejap. Adalah selagi Gow Po bingung benar, bintang penolong datang untuk dia. Bintang itu adalah seorang muda umur kira-kira 20, tubuhnya kecil tapi gesit, tangannya menyekal sepasang senjata luar biasa yang mirip dengan pit, terbikin dan besi, panjangnya dua kali lebih, romen antaronya sebagai ruyung atau toya pendek, ujungnya runcing. Teg Hui lihat senjata itu, yang ia duga adalah Poan Koan Pit, ia tidak takut. Tan Hang dan Gow Po lantas mundur, akan kasih ketika buat anak muda ini maju. Dia ini adalah Poan Koan Pit Siau Locong dari Taitong, yang baharu pulang habis mundok di rumah pelesiran. Dia pulang buat tengok piau, siapa tahu, ia saksikan pertempuran yang membawa kerugian bagi pihaknya, maka ia majukan diri. Teg Hui layani tandingan baru ini dengan tidak kata apa-apa. Ia tidak peduli yang locong adalah jago kesohor dari Taitong Hu dan jago muda buat di utara. Ia gunai pedangnya akan tungkuli sepasang senjata istimewa dari musuh itu. Semua penonton jadi kagum, sampai mereka tercengang. Tio Put Cheng inginkan Teg Hui bisa pikam mata orang. Ia berada di pihaknya pemuda itu, seperti banyak orang lain, yang sedari tadi tidak puas sebab Teg Hui sendirian diketung oleh banyak orang. Xiao Hang berkulatir sampai ia ingin turun dari keretanya, akan bantu anak muda itu, sayang ia lemah dan tak punya guna. Maka mukanya saja yang sebentar pucat dan sebentar merah. Gopo yang sekarang jadi penonton, menjadi kagum berbareng mendongkol dan berkhawatir, sedang tadinya ia sangka dengan datangnya locong musuh dengan gampang bisa dirubuhkan atau dipukul mundur, siapa tahu berdua mereka ini merupakan tandingan setimpal. Coba Teg Hui tidak telah dikerubuti duluan, belum tahu apa si yang locong bisa layani dia demikian seru. Aku tidak sangka bocah ini begini gagah, pikir dia. Selama ia ada di sini, tak dapat tidak, pintunya Tiantai Piau Tia mesti ditutup, bakul nasiku mesti terbalik. Lantas ia kumpuli semua orangnya, berikut yang tak mengerti silat. Kau orang semua mesti kepung bocah itu, hajar ia sampai mampus, perkaranya aku yang tanggung dia kata dengan sengit. Ia sendiri tapinya tetap tak mau maju. Sernua orang Piau-Piau siapkan senjata, lantas mereka maju, tetapi mereka cuma maju, bukan menyerang, sebab untuk dekati Teg Hui, tidak ada satu yang nyalinya cukup besar. Mereka cuma bersikap mengepung. Gongpo mendongkol bukan main, sampai ia menjerit-jerit. Maju, maju berseru ia, yang terpaksa turut maju juga. Maju semua. Locong dan Teg Hui terus bertempur dengan seru, masih saja belum ada tanda-tanda bahwa salah satu mau menyerah kalah. Selagi serunya pertempuran, mendadakan ada rusuh di antara orang banyak yang lagi menonton dengan asik. Mereka ini pada menyingkir lari, diturut oleh beberapa kereta, yang berhenti di tengah jalan dan menyebabkan terhentinya perhubungan. Segera ternyata, bahwa Gie Sujimui dari kota luar telah kirim sejumlah opas, mereka ini dengan gunai cambuk telah hajar kalang kabutan pada orang banyak, supaya mereka bisa masuk ke dalam kalangan. Siau Locong tidak mau jadi orang tawanan, dengan Li Cilia tinggalkan musuhnya akan lari ke dalam Piau Tiam. Teg Hui juga tidak bodoh, selagi musuh tinggalkan dia, dia juga segera angkat kaki akan menyingkir dari tempat berbahaya itu. Maka sebentar kemudian, jalan besar di muka Piau Tiam lantas jadi sepi, malah tukang-tukang kereta Piau juga turut pada menyingkir, karena mereka khawatir kerembet-rembet, hingga ketinggalan saja kereta-kereta Piau yang masih kosong. Selagi Gopo sangat mendongkol karena gangguannya Lautek Hui, lantas ia terima dua utusan yang dikirim oleh sekalian langganannya, yang Piau-nya ia hendak antar. Kedua utusan ini kata, sekarang tidak jadi berangkat, lihat saja beberapa hari lagi. Piau belum berangkat, di depan Piau Tiam sudah terbitonar. Semua orang punya hati jadi tidak tetap. Sudah begitu, Gopo pun repot menyambut hamba-hamba dari Giesu Jihmui, yang menanyakan duduknya perkara, hingga ia mesti undang mereka duduk di dalam. Semua orang yang luka, ialah Mahong, Chiautai dan Honpa, telah digotong ke dalam dan mereka diperlihatkan kepada hamba-hamba negeri itu. Penyerang itu adalah Lautek Hui, dia mesti ditangkap kata Gopo pada sekalian hamba-wek. Itu, dia muridnya Feng Jie, maka itu mestinya Feng Jie masih ada di dalam kota ini dan dialah yang ojok-ojok muridnya akan terbitkan onar ini. Maka baik Feng Jie dibekuk sekalian. Tapi kepala polisi kata pada Piau Tiam ini, ini adalah perkara perkelahian, maka kalau perkara mau tarik panjang, kau orang mesti menghadap berbareng. Dua-dua pihak. Syukur tidak terjadi perkara jiwa, maka aku pikir perkara baik dibikin habis saja. Gopo bungkam, hatinya mendongkol bukan? Men, Syuk Locong juga tidak mau perkara ditarik. Panjang, hanya kalau perlu, ia lebih suka tempur pula Tek Hui, karena ia penasaran yang ia tidak sanggup rubuhkan tandingan itu. Sampai di situ, semua hamba-wek itu lantas berlalu. Tek Hui sendiri sudah lari pulang ke kuil, di sini hatinya berdebaran. Tentu saja sebentar ada hamba negeri yang datang buat tangkap aku, pikir ia. Ia pun tidak takut, ia hanya tidak puas dengan pertempuran barusan itu. Ia dapat kenyataan ia belum bisa rubuhkan Gopo, hingga Gopo tetap akan jadi piausu, hingga gurunya belum bisa kembali, sedang dia sendiri, dia terus tak mempunyai uang. Aku kembali mesti menderita kelaparan, pikir ia dengan maskul. Tadi pagi ia dahar cukup, tapi sekarang, mendekati tengah hari perutnya telah mulai minta makan, ini rupanya disebabkan barusan ia telah gunai tenaga terlalu banyak, hingga mesin-mesin dalam perutnya bekerja istimewa cepat. Tidak lama, sudah ada orang-orang yang pulang ke biu. Karena semua orang ketahui hal pertempuran tadi, tidak heran kalau si Mpeong, si tukang ikan asap, waktu ia sampal sudah lantas unjuk jempolnya pada pemuda kita seraya terus berkata, Bagus, saudara lau. Kau punya bugei benar lihai. Sendirian saja kau bisa lawan begitu banyak orang, kau mirip dengan Tio Chuliong yang telah menjelma pula. Cie Jie, si tukang tahu goreng, malah kasih dengar kritiknya, sayang tadi kau sia-sia tenaga terhadap Heng Hou dan Siang Kiam Leng Koan, hingga ketika Poan Koan Pit datang, kau tidak bisa lekas-lekas rubuhkan padanya. Tangkap berandal mesti tangkap Tai Ongnya, pukul orang mesti pukul yang kosan dahulu maka kalau Siang Locong bisa dibikin jatuh lantas yang lain-lain tak lagi ada gunanya. Dan Siang Kiu, si Mpeh penjual Eloo Tauhu, kata, pekerjaan kau hari ini bagus. Sebenarnya Tian Tai Piao Tiam mesti direbuhkan sekalian di sana, kecuali gurumu, semua orang tidak keruan. Gopo dan orang-orangnya berikut Siao Locong. Yang baru datang, semua adalah bangsa telur busuk, bangsa Okpa, mereka sebenarnya mesti dibikin mempus. Cukup kata Kang Su, si penjual ikan asap pada Siang Kiu. Pergilah kau jualan, buat apa kau diam lama-lama di sini. Bukankah kemarin anakmu telah datang, maka hari ini, ia tentu tidak akan datang pula. Tadi ada orang lihat dia naik kereta sambil empoh bocah, ia nonton perkelahian seperti banyak orang lain. Teg Hui tidak boleh dipuji-puji dan diumpak-umpak saja, ia sebenarnya sudah terbitkan onar. Coba ada terjadi perkara jiwa, bagaimana nanti akibatnya? Memang biasanya, Kang Su omong dengan tandas. Maka mendengar dia turut bicara, semua orang lantas bungkam. Teg Hui diam sedari tadi, tetapi mendengar perkataannya Kang Su. Ia menduga apa si Yao Hang bukan gadisnya empeh Siang Kiu ini. Kemarin ini pun ia dengar suara orang perempuan dalam kamarnya Siang Kiu. Ia hanya tidak menyangka si manis yang lemparkan ia buah apel. Di bio itu tinggal orang lelaki semua, tetapi kadang-kadang ada datang orang perempuan, yang membeli makanan dan terus pasang ngomong dahulu sama si pedagang. Selagi Teg Hui ngelamun, Kang Su kata padanya, Teg Hui, kau sebenarnya bukan orang golongan kami, aku pun tidak ingin kau berdiam di sini, cuma sebab mernandang Tan Moacu, aku ajak. Kau berdiam sama-sama kita. Tadi kau telah berkelahi, aku harap kau tidak terbitkan onar di sini. Kau tahu, siapa nanti ganti perabotan kami kalau orang ngamuk di sini? Aku toh tidak bisa minta ganti dari kau. Jangan katakan aku banyak mulut, dalam keadaan sebagai kau, kau baik jangan cari musuh apapula sama kawanan Piao Su itu. Teg Hui tidak mau layani orang bicara, ia diam. Saja. Siang Kiu dan yang lain-lain pun lantas pada. Berlalu. Hari itu tidak ada datang hamba wet buat tangkap Teg Hui, tetapi berbareng, Teg Hui juga tak dahar nasi. Besoknya pagi, cuaca terang seperti biasa, Teg Hui mendusin sampai siang. Ia tetap tidak bisa dahar, karena uangnya habis dan ia telah tahan lapar sebisa-bisanya. Ia berat akan buka mulut, akan beli makanan dari Siang Kiu atau yang lainnya. Lebih-lebih terhadap Siang Kiu, ia malu betul akan buka mulutnya. Bau masakan rendah nambah hebatnya nafsu makannya. Maka ia pikir, bagaimana ia mesti dapati uang atau makanan. Lebih baik aku cari Tioput Ceng saja, akhirnya ia pikir. Ia ada orang satu kampung sama aku, padanya aku berani bicara. Sekalian aku boleh lihat bagaimana dengan Tiantai Piao Tiam, kalau Siang Locong ada di sana, aku boleh tempur pula padanya. Tapi, ketika ia bertindak keluar, ia tidak bawa pedangnya. Ia lihat matahari sudah mulai doyong ke barat. Langit sedikit gelap, karena bergumpalnya mega. Sedikit-sedikit ada sinar layung. Di pihak lain, ia rasai matanya sedikit kabur, kedua kakinya lemas, hingga ia terperanjat sendirinya. Benar-benar aku mesti cari makanan kata ia dalam hatinya. Atau aku nanti rubuh karena kelaparan. Atau celaka benar andai kata sekarang aku ketemu Gopo atau orang-orangnya, dengan gampang mereka bisa rubuhkan aku. Bagaimana kecewa? Dengan kuatkan hati, Tegui bertindak keluar pekarangan. Hampir ia pegangan pada tembok, akan lindungi diri. Ia merasai tubuhnya gemetaran sedikit. Di depan pintu sekali, ia lihat seorang anak perempuan umur 2 atau 13 tahun, bajunya biru, celananya berkembang, tangannya memegang sebuah mangkok besar yang kosong, dan di kempitannya ada satu bungkus sapu tangan. Ia itu lagi celingkukan ke dalam, waktu ia sampai di pintu pekarangan. Apakah siang kiu belum pulang? Tanya si nona pada pemuda kita. Tegui berdiri seraya awasi nona itu, romans siapa mencurigai. Si nona seperti takut ketemu orang. Kau cari siang kiu apa hendak beli elo otauhu? Ia balik menanya. Beli elo otauhu atau tidak? Tidak penting. Aku mau cari lau tek hui, sahut nona itu, yang terus mengawasi dengan tajam. Aku lau tek hui sendiri, sahut pemuda kita, yang merasa heran. Ada apa kau cari aku? Oh, kau jadinya lau tek hui sendiri si nona kata, seraya terus tertawa. Bagus. Nah, aku serahkan ini pada kau. Aku tak mau beli elo otauhu. Dan terus ia serahkan bungkusan kecil yang ia kempit, setelah mana ia balik tubuhnya, akan menuju ke selatan dengan cepat. Tek hui sambuti bungkusan tanpa merasa. Eh, eh ia memanggil-manggil. Tunggu dulu. Coba kasih tahu aku, apa isinya bungkusan ini ia lantas memburu. Apa kau tidak bisa buka sendiri dan lihat? Tanya si nona. Tapi, siapa yang kasih ini pada ku tek hui? Tanya pula. Mukanya nona cilik ini bersemu merah. Go tai tai yang suruh aku sampaikan pada kau, ia menyaut. Tai tai larang aku omong banyak sama kau, katanya kau akan mengerti sendiri. Aku akan mengerti sendiri tanya tek hui dalam hatinya. Dan hal ini kau tak boleh beritahukan pada si yang kiu, pesan si nona. Lihat, ia angkat ia punya mangkok kosong, aku datang kemari dengan berpura-pura mau beli elo otauhu buat siu-siaunya, sebenarnya adalah untuk serahkan bungkusan itu. Tai tai kata, ini tanda maksud baiknya, sedang tentang lainnya, di belakang hari saja dibicarakan lebih jauh, habis kata begitu, ia bertindak pula, tapi baru beberapa tindak, ia balik lagi, malah ia dekat di tek hui, seraya terus tambahkan, hampir aku lupa. Tai tai kasih tahu, tadi pagi ia sudah pergi ke gedungnya Giesuo Taijin di kota luar, buat ketemu sem tai tai, untuk minta bantuan guna kau, agar perkaramu tadi dibikin habis saja. Tai tai bilang, bahwa kau tidak usah khawatir. Tai tai pun pesan supaya kau lekas beli makanan dan dahar, karena kesehatanmu adalah paling perlu. Tek hui jadi terharu, meski sebenarnya ia belum mengerti betul. Nah, aku mau pulang. Sampai ketemu pula. Kata si nona cilik. Sekali ini, tek hui antap nona itu pergi, ia melainkan mengawasi. Lama ia berdiri diam, sampai nona itu sudah lenyap dari pemandangan mata. Ia celingukan. Di gang itu kebetulan tidak ada orang, maka lekas-lekas ia buka bungkusan itu. Untuk keheranannya, di dalam buntalan kecil itu ia dapatkan sepotorik angkin atau ikat pinggang yang biasa dipakai. Oleh orang-orang yang yakinkan ilmu silat dan angkin itu tidak saja lemas dan kuat, juga tersulam indah dengan bunga-bungaan. Itulah bukan angkin yang dapat dibikin rampung dalam tempo 10 atau 15 hari. Ia kasihkan aku angkin, apakah artinya ini? Tek hui memikir, apa ia inginkan aku pakai angkin ini? Angkin ini ia dapat beli atau ia bikin sendiri? Pada angkin itu pun terdapat 3 buah kantong untuk menyimpan uang, dan semua kantong itu sudah ada isinya. Pertama-tama ada 2 kim jie emas, lalu sepotong emas, beberapa lembar ruang kertas masing-masing dari 1 tel, 2 tel, dan 5 tel. Bukan main herannya anak muda ini, jantungnya sampai berdebaran. Tapi, karena ia kuatir orang nanti dapat lihat ia, lekas-lekas ia masuki semua barang itu ke dalam kantong dan angkin itu terus ia libat di pinggangnya. Ia heran berbareng girang, karena selagi kelaparan sampai mau mampus tiba-tiba ia peroleh banyak uang. Dengan lupa pada seng lapar, lantas saja ia bertindak dengan gagah. Lenyap ia punya kepala pusing, metu seperti kabur dan kaki lemas. Paling utama adalah ia hendak dahar dulu. Di gang-gang yang berdekatan tidak ada rumah makan yang besar, maka tek hui masuk ke warung di yang ia kenal, di mana ia tidak pernah datang ke warung itu. Tidak heran kalau pelayan warung sudah tidak kenalinya. Aku minta lekas disediakan 1 kue besar, 2 mangkok mi dan daging panggang yang paling baru ia kata, sebagai juga ia orang hartawan. Dan ia sebutkan lagi daging goreng, bakso, ayam dan daging kambing. Akhirnya ia tambahkan, sudah cukup, itu saja semua. Lekasan sedikit. Semua permintaan itu disiapkan dengan bergantian, maka dengan bernafsu, tek hui mulai bersantap, dalam kegembiraannya, ia benar-benar mirip dengan seorang rakus atau kelaparan, sampai satu kali ia kena gigit lidahnya, sampai ia berjengit sendirinya. Ia pun telah kendorkan ikat pinggangnya. Adalah di waktu itu, ia kena rabah kantong uangnya, yang mana bikin ia tercengang. Ah, apa artinya ini? Tiba-tiba ia pikir. Uang ini bukannya uang boleh mencuri, tetapi ini adalah uangnya orang perempuan dan aku satu laki-laki, apa aku boleh pakai atau obral? Apa aku tidak malu? Apa kata kalau Gopo ketawi ini? Niscaya Tuyahun Chiyo akan jengeki dan tertawakan aku. Tek hui letaki sumpitnya, ia bingung. Si nona cilik tentu budaknya si Yohong, ia pikir. Aku mesti cari dia, akan pulangi Kim Jiee dan uang ini. Aku boleh kasih tahu, angkin aku pakai, tetapi Kim Jiee tak ada perlunya bagiku dan uang aku tidak berani terima. Tapi, di sini aku telah dahar dan uang makan mesti dibayar. Kemana aku mesti cari uang, akan tombok kekurangan ini? Masih saja pemuda ini bingung sendirinya. Kelihatan si Yohong ada taruh hati padaku, sejak hari itu ia membagi apel, ia pikir pula. Ia pun begitu baik hati akan berdaya bikin habis perkara perkelayanku dan ia suruh aku gunai uangnya, buat aku dahar, karena tubuh adalah paling penting. Sayangnya bukannya orang lelaki, coba ia satu pemuda, aku tentu akan minta ia angkat saudara sama aku. Bagaimana aku mesti balas budinya ini? Ia seorang perempuan, ia malah gundiknya Han Kim Kong, bagaimana aku bisa dekati ia? Tidak, teg hui satu laki-laki, teg hui muridnya Feng Jiee. Maka, dari gembira, pemuda ini menjadi berduka.